Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Sehingga dapat beraktifitas seperti biasa Nah anak-anak semuanya Di video kali ini kita akan belajar Tentang Nabi Muhammad SAW teladanku Tetapi sebelum kita memulai pelajaran Agar kita mendapat tambahan ilmu Mendapat pemahaman Marilah kita berdoa terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Robbizidni ilmah Warzukni fahmah Amin ya rabbal alamin Nah anak-anak semuanya Marilah kita belajar tentang Nabi Muhammad SAW teladanku Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia Nah Nabi Muhammad mempunyai sikap jujur Sedari kecil Nabi Muhammad terkenal Dengan kejujurannya Nabi Muhammad terkenal jujur dalam setiap perkataan Dan juga perbuatannya Nah dengan kejujurannya Beliau mendapat gelar Al-Amin Nah anak-anak semuanya Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur Juga sebagai pemimpin yang jujur Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur Jujur kepada siapa? Kepada Allah SWT Kepada diri sendiri Kepada orang tua, guru, dan semua orang Kalau kita mempunyai sikap yang jujur Maka kita akan disenangi oleh Allah Juga oleh banyak orang Baik sekarang kita perhatikan gambar Ada gambar 1.1 Dimana disitu dilihat ya nak ya Bahwa di gambar tersebut Ada seorang anak laki-laki Sedang memperhatikan Tiga orang teman perempuannya Bermain lompat tali Kemudian di gambar selanjutnya Gambar 1.2 Anak laki-laki yang tadi melihat temannya bermain lompat tali Terlihat sedang mengambil Uang yang terjatuh Dan di gambar selanjutnya Yaitu gambar 1.3 Anak laki-laki tersebut Mengantarkan atau memberikan uang kepada ibu gurunya Dan selanjutnya Dan selanjutnya di gambar 1.4 Ibu guru menanyakan kepada siswanya Siapakah yang merasa uangnya terjatuh atau hilang Nah disini bisa kita lihat ya anak-anak Betapa anak laki-laki yang tadi memperhatikan temannya bermain Mempunyai sikap jujur ya Dia tidak mau mengambil barang yang bukan miliknya Nah anak-anak semuanya Terlihat ya bahwa anak laki-laki Yang tadi melihat temannya bermain lompat tali Mempunyai sikap yang jujur Yaitu dia tidak mengambil barang Atau uang yang terjatuh yang bukan miliknya Nah anak-anak semuanya Sebelum kita ketugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak semua Marilah kita menyanyikan terlebih dahulu Lagu Aku Anak Jujur Nah nada lagu seperti lagu pelangi-pelangi ya Satu, dua, tiga Jadi anak jujur Dicintai Allah Jadi anak jujur Kebanggaan Rasul Janganlah kau ragu Dan janganlah bingung Jadi anak jujur Pasti beruntung Sekarang mari kita ke lembar Ayo kerjakan Nah soal nomor satu Amati dan ceritakan gambar di samping Anak-anakku semuanya Amati ya anak ya Gambar yang ada di gambar 1.5 Itu ceritanya tentang apa ya anak-anak Kemudian yang kedua Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu Apabila menemukan barang yang bukan milik kalian Kalian harus apa ya Nah setelah selesai menjawab Ayo kerjakan Anak-anak lanjutkan ke tugas Insyaallah aku bisa Ada soal di dalam tabel Nomor satu sampai dengan nomor lima Nah pada tugas anak-anak tersebut Hanya memberi tanda Cek list atau tanda centang Di kolom iya Atau tidak ya Seperti contoh Nomor satu Aku selalu berbuat jujur Kepada orang tua Guru dan temanku Nah apabila anak-anak melaksanakan Apa yang ada di soal nomor satu Maka anak-anak bisa cek list di kolom iya Apabila tidak mengerjakan Maka anak-anak cek list di kolom tidak Nah demikian anak-anakku semuanya Anak-anak yang soleh dan soleha Pembelajaran kita hari ini Cukup sampai disini ya Nanti kita akan belajar Di pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya Silahkan mengerjakan tugas Dengan bimbingan orang tua ya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!